Berawal dari kekhawatiran akan hilangnya penguasan kesenian budaya Melayu Berdah pada kalangan generasi muda, pemerintah Kecamatan Mandah bekerja sama dengan Dewan Kesenian Mandah membuat satu terobosan untuk kembali memperkenalkan cara bermain berdah yang baik dan benar kepada kalangan generasi muda. Pembelajaran mulai dari tingkat anak sekolah dasar sampai tingkat sekolah mendengah atas. Pelaksanaan pelatihan dan pengawasan latihan grup berdah ini diserahkan langsung kepada para tetua adat yang tergabung dalam Dewan Kesenian Kecamatan Mandah. Dengan telah terbentuknya grup seni berdah tersebut, hingga akhir tahun 2017 lalu telah terkumpul 50 orang anak dan remaja yang menjadi peserta didik. Pelatihan grup berbana berdah diberikan dua kali dalam satu minggu, dengan empat orang tenaga pelatih, dimulai dari mengajarkan teknik dasar bermain rebana berdah, puluhan anak nampak antusias mengikuti pelatihan berdah tersebut. Bahkan, grup berdah anak dan remaja di Kecamatan Mandah ini telah mampu tampil di hadapan halayak ramai. Generasi anak-anak sebagai penerus kesedah berdah, karena yang selama ini anak-anak ini jarang ditampilkan, yang tampil hanya bapak-bapak dan orang-orang dewasa, hingga kurang sekali anak-anak dibawa di dalam kasidah berdah. Supaya dapat mewariskan seni budaya kasidah berdah ini kepada anak-anak kita, dan ternyata pada malam hari ini telah muncul minat, niat, daripada anak-anak kita itu untuk menerima warisan kasidah berdah ini. Sehingga ke depan kita harapkan seni budaya kasidah berdah ini tidak akan lapuk di hujan, tak akan lekang di panas. Kecamatan Mandah sendiri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Indra Girihilir yang terbilang gencar mempertahankan warisan budaya berdah. Bahkan, Helat Gemamuharam Kabupaten Indra Girihilir 2016 lalu, kesenian berdah tercatat dengan tinta emas yakni kategori seribu pemukul rebana berdah di Museum Rekor Indonesia. Syafi'i Suardi, Afri Zalmanda melaporkan untuk Gemilang Televisi.